Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah Baik buruk tidak sama Dan jangan pernah menyamanya makan Antara yang baik dan yang buruk Baik buruk berbeda Dan selamanya tidak akan pernah menyatu Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 100 Menegaskan kepada kita semuanya A'udzubillahimnas syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul la yastawil khabisu wat tayyibu walau a'jabaka kasratul khabis Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun Katakanlah wahai Muhammad Tidak sama antara yang buruk dan yang baik Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang menggunakan akalnya Wahai orang-orang yang berfikir Mudah-mudahan engkau semua mendapatkan keberuntungan Ayat ini menegaskan kita beberapa hal Pertama Baik buruk tidak sama La yastawil khabisu wat tayyibu Iman dan kekafiran tidak sama Mu'min dan kafir tidak sama Orang yang taat dan orang yang maksiat tidak sama Orang yang jujur amanah dengan orang yang berkhianat tidak sama Orang yang ikhlas dengan orang yang riak tidak sama Jangan pernah kita mencoba untuk menyamakan Atau mengaburkan perbedaan dari keduanya Sekarang ini banyak fenomena Orang jujur Dengan orang yang khianat Orang yang berdusta Kabur Tidak lagi jelas perbedaannya Antara keimanan dengan kekafiran Itu juga sekarang tipis Kabur Padahal perbedaan keduanya sangat jelas Yang ini beriman Yang ini kufur Sekarang ini juga semakin tidak jelas Mana orang-orang yang taat dan orang-orang yang ahli maksiat Ada yang mencoba untuk mengaburkan perbedaan keduanya Dan kemudian apalagi na'udzubillah Menyamakan keduanya Qul Katakanlah wahai Muhammad Katakanlah wahai orang-orang beriman La yistawil khabithu wa tayyibu Tidak sama Perbedaan Antara yang baik Dan yang buruk Walau a'jabaka Kasratul khabith Ini sisi kedua Meskipun kata Allah Banyaknya yang buruk itu Menarik hatimu Apa artinya Begini Seringkali Sesuatu yang buruk itu Menarik perhatian kita Seringkali Sesuatu yang berbau kejahatan Kemaksiatan Itu Membuat kita terpesona Dan melenakan kita Maka meskipun demikian Kata Allah Jangan sampai hati kita goyah Tetap Dia adalah sebuah keburukan Meskipun Banyaknya yang buruk itu Menarik hatimu Ada lagi yang menarik dari ayat ini Banyaknya yang buruk Menarik hatimu Apa artinya Ada Disinyalir Bahwa bisa jadi Keburukan itu Sudah merajalela Bahwa kejahatan itu Karena saking Terbiasanya Saking lumprahnya Mungkin Pada saatnya Dia akan menjadi sesuatu Yang biasa-biasa saja Atau Kalau kemunafikan itu Sudah menjadi Pemandangan umum Di kalangan masyarakat kita Maka kemudian Hati kita Akan mengatakan Bahwa Kemunafikan Ada sesuatu yang Lumprah Nah ini gak boleh Saya ingin Sampaikan sebuah Gambaran Misalnya begini Orang yang Berbusana Seperti yang kita Kenakan Tertutup rapat Menutup aurot Kaum perempuan Ibu-ibu juga Menutup aurot Dengan orang yang Maaf Membuka aurotnya Dan mungkin Bertelanjang Ria Apakah sama Tidak Bahkan ekstrimnya Andai kata Semua orang Telanjang Tetap Yang pakai Baju Adalah Yang baik Meskipun Dia mungkin aneh Karena yang lain Telanjang semua Dia pakai baju Andai kata Di lingkungan kita Semua orang itu Culas Munafik semua Khianat semua Tidak ada yang jujur Tetap saja Kalau ada satu orang Yang masih jujur Itulah yang Terbaik Kita gak boleh Mengatakan bahwa Kemunafikan Pengkhianatan Sudah menjadi Hal yang lumrah Kemudian Ini mengaburkan Makna kejujuran Menutupi Kebaikan Dari Kejujuran itu Karena Lumrah Banyak Biasa dilakukan oleh orang-orang Walau Walau a'jabaka Kasratul khabis Fattakullah Ya ulil albab Maka Bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang yang berakal Disini Allah menggunakan Kata-kata Hai orang-orang yang berakal Ya ulil albab Artinya apa? Memahami konteks ini Harus menggunakan akal Menggunakan nalar Menggunakan kecerdasan kita Melihat Fenomena sosial Baik dan buruk Tidak akan pernah sama Dan jangan pernah menyamakan Atau mengaburkan perbedaan Keduanya Dan Jangan pernah kita terkecoh Dengan banyaknya keburukan Yang dilakukan oleh banyak orang Banyaknya Kejahatan Kezaliman Kemunafikan Yang mungkin lumrah Dilakukan oleh banyak orang Di sekitar kita Tetaplah kita harus Dalam hati kita Mengatakan Bahwa Yang baik adalah Tetap orang yang jujur Orang yang taat Orang yang soleh Orang yang mau menjalankan Apa yang diperintahkan oleh Allah Dan Rasulnya Saudara ku yang dirahmati Allah Dalam surat lain Dikaskan Wa intuti aktharam manfil ardi Yudillu ka ansabilillah Kalau kamu mengikuti Kebanyakan orang Kadang-kadang Kebanyakan orang itu Justru akan menjurumuskanmu Dari jalan Allah Jadi belum tentu Mengikuti kebanyakan itu Adalah benar Baik Selama yang banyak itu Tidak dalam koridor taat Selama yang banyak itu Tidak dalam koridor Menaati apa yang diperintahkan Keburukan sebagai hal yang baik Keburukan sebagai hal yang buruk Apapun yang terjadi Meskipun Keburukan itu Lumrah Banyak Dan Menjadi Fenomen umum Di kalangan masyarakat kita Demikianlah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!